Intro Sahabat cedas, kembali lagi kita di program Bimbingan Belajar Materi kita adalah Bahasa Indonesia bersama Kak Juwai Dan judulnya kita atau topik kita pada hari ini adalah Text Procedure Nah tadi sudah dijelaskan bersama Kak Juwai bahwa apa sih yang dimaksud dengan Text Procedure Masih ingat ya, jangan lupa, kalau lupa nanti dibaca kembali bukunya ya Lalu tadi juga dijelaskan tentang Text Procedure itu memiliki struktur nggak sih? Kenapa punya? Ada lima loh struktur yang harus diingat-ingat ya Yang pertama yaitu judul, kedua yaitu pengantar, ketiga bahan dan alat Kempat ada tahapannya dalam melakukan Text Procedure Dan yang kelima boleh iya, boleh enggak tapi iya ajalah ya Ada yaitu penutup Nah setelah penutup, lalu tadi sudah dijelaskan sedikit ada bocorannya dari Kak Juwai mengenai ciri kebahasaan Nah untuk ciri kebahasaan ini, apakah berbeda ataukah sama dengan Text Procedure yang lain maksudnya gitu ya? Sebelum ke ciri kebahasaan ini, kayaknya saya justru nih anak-anak jangan sampai kalah dengan Mbak Rahman Mbak Rahman sepertinya sudah langsung melokokkan dari pertama sampai strukturnya sudah hafal Kalau peserta pendidik atau pendengar masih lupa-lupa harus baca lagi, malu sama Mbak Rahman Baik, ciri kebahasaan pada Text Procedure itu sama dengan teks-teks yang lain yang memiliki ciri kebahasaan Pada Text Procedure ini memiliki ciri tersendiri Mbak Rahman Yang pertama jelas, di dalamnya ada kalimat perintah Kalimat perintah, karena namanya petunjuk pasti ada perintahnya Nah kalimat perintah sendiri ada dua jenisnya, ada yang berupa betul-betul kalimat perintah, ada yang berupa kalimat pernyataan Kalau kalimat perintah itu saya contohkan misalnya Posisikan tubuh Anda sejajar dengan monitor Jadi kalau akan mengoperasikan komputer Posisikan, ini merupakan kalimat perintah Tapi bisa berupa kalimat pernyataan Anda sebaiknya atau akan lebih baik jika Anda memosisikan tubuh sejajar dengan monitor Seperti itu Yang kedua itu ada menggunakan kriteria atau batasan Jadi pada bahasa petunjuk atau Text Procedure itu akan lebih mudah diikuti oleh pembaca atau pendengar Text Procedure ketika ada batasan yang jelas Misalnya yang tidak ada batasan Angkat kaki kanan Nah itu tidak ada batasannya Yang ada batasannya atau dengan batasan Angkat kaki kananmu setinggi lutut Jadi ada batasannya sebatas mana sih saya harus mengangkat kaki Yang ketiga ini ciri kebahasaannya Bahwa dalam Text Procedure itu ada kata keterangan Ada keterangan cara Ada keterangan alat Dan keterangan tujuan Contohnya untuk keterangan cara Misalnya bungkus kue dengan rapi Itu keterangan cara Supaya lebih rapi seperti apa Kemudian minumlah perlahan Supaya tidak sedek ya mbak ya Minumlah dengan perlahan Misalnya ini petunjuk minum obat Ada kata-kata dengan perlahan Itu keterangan cara Nah selanjutnya setelah cara Apa lagi kak? Ya setelah keterangan cara Kemudian keterangan alat Misalnya ada proses membatik ya mbak Kalau di daerah Jawa itu ada membatik Ya 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 Pewarnailah atau lakukan pewarnaan dengan canting Artinya itu tidak pakai kuas Tapi dengan alat ya itu canting Supaya mungkin hasilnya lebih rapi Lebih tidak berlepotan itu dengan canting Kemudian misalnya lagi kalau petani Gemburkan tanah dengan cangkul Artinya itu menggunakan alat Yaitu cangkul Itu bukan digemburkan dengan misalnya alat sendok Atau apa itu kan kurang Kurang hati mungkin seperti itu Itu keterangan alat Kemudian yang ketiga itu keterangan tujuan Misalnya pada saat kita melakukan satu Membuat sesuatu kue misalnya Aduklah terus-menerus agar kue menjadi lembut Agar kue menjadi lembut ini adalah keterangan tujuan Kalau ngaduknya asal-asalan kan mungkin menjadi bantet ya mbak Kalau kue bantet kan menjadi enak Kemudian tentang masalahnya melakukan sesuatu lagi Jangan menggunakan api yang terlalu besar Agar tidak gosong Nah kalau menggoreng sesuatu apinya kecil Mungkin akan kekuningan Gold itu rasanya juga lebih enak Kadang-kadang kalau apinya terlalu besar Cepat gosong tapi di dalamnya masih mentah Itu untuk keterangan tujuan Selanjutnya itu ada konjungsi temporal dan pelesapan Itu antara lain ciri pada kebahasaan teks prosedur Untuk konjungsi temporal atau kata penghubung itu biasanya digunakan untuk melanjutkan kegiatan Setelah ini selanjutnya kemudian itu konjungsi temporal yang biasa digunakan pada teks prosedur Sedangkan pelesapan ini biasanya digunakan karena untuk menghindari pengulangan-pengulangan kalimat Misalnya masak santan dan tepung selama 30 menit Itu langkah yang di awal misalnya Kemudian akan dilanjutkan lagi Aduk terus supaya Tadi sudah ada contoh kuenya menjadi lembut Nah yang diaduk terus itu apa? Tadi tepung dengan santan Tetapi pada kalimat yang kedua Kata-kata tepung dan santan itu sudah disebut Nah itu yang namanya pelesapan Yang kelima untuk ciri bahasa pada teks prosedur sendiri Ini biasanya menggunakan akhiran kan dan akhiran ki I dan atau I Akhiran apa bu? Akhiran? Akhiran I Akhiran I Atau akhiran kan Misalnya ketika kita membuat donat Setelah selesai semua proses yang terakhir Taburi donat dengan mesis Taburi itu menggunakan akhiran ki Atau menggunakan akhiran kan Taburkan mesis di atas donat yang sudah janji Atau yang sudah diolesi dengan blue band mendega Misalnya seperti itu Ada penggunaan kan atau hi Nah selanjutnya Ibu Contohnya Kakak Aduh lupa terus loh Sambil goblok nama tua Lagi-lagi Ayo kakakku sayang Bagaimana ke contohnya? Ya Contoh teks prosedur Kira-kira peserta didik atau pendengar di rumah dan di sekolah Ini lagi kepengen apa atau sukanya apa? Yang simpel dan biasa Pagi-pagi nih sekarang kan Apa namanya Kalau sekolah yang tatap muka kan jam 7 sudah di sekolah Begitu juga kalau lagi pandemi begini kan Pukul 7 juga sudah harus mulai siap Mulai kalau di salah satu sekolah yang saya tahu itu Pukul 7 Absen muka ya? Betul Sudah absen muka Kemudian melaksanakan imtak pagi Melakukan sholat duha Melakukan zikir pagi Dan tetap dalam pantauan Maka supaya pagi-pagi itu sudah siap Yang gampang Yang simpel Telur ceplok mungkin ya Pak Ramai Betul Enak itu Pakai nasi angan Pakai nasi angan Kalau ada sambal-sambal Kalau enggak ada cukup kecap Jadi kita mulai dari struktur yang pertama tadi Masih ingat ya Pak Ramai ya? Struktur yang pertama tadi Judul Judulnya adalah Judulnya Cara membuat Membuat Memceplok Cara membuat Ceplok telur Yang pertama judulnya Membuat Cara membuat Telur ceplok Pada teks Apa? Teks prosedur Judulnya bukan hanya telur ceplok Seperti kalau kita membuat deskripsi Tapi kalau di dalam teks prosedur Ada cara Membuat Telur ceplok Agak panjang Betul Jadi ada kata-kata cara Caranya di dalamnya itu ada petunjuk-petunjuk Kemudian yang kedua Masih ingat juga ya Pak Ramai ya Pengantar Pengantarnya Telur ceplok Adalah makanan kesukaan Dari anak-anak Remada sampai orang tua Karena simpelnya misalnya Disebut telur ceplok Karena bentuknya yang seperti Telur ceplok itu Sering disebut telur mata sapi Mungkin begitu ya kira-kira pengantarnya Disebut telur mata sapi Karena bentuknya seperti mata Pulat Kemudian di tengah-tengah Ada kuningnya yang juga masih pulat Nah itu mungkin pengantarnya Berikut adalah Cara membuatnya Yang pertama kita menyebutkan bahannya Namanya telur ceplok Pasti yang pertama bahannya adalah Telur Mungkin ya Mbak buat telur ceplok Bahannya yang pertama adalah Nasi Itu nanti kalau mau makan Tambahan penutup Penutup ya Yang pertama tadi telur Yang kedua Tentu ada Minyak goreng Boleh pakai minyak goreng Boleh juga pakai blue bean Atau mentega Sekarang kan gak boleh Pakai teflon Tidak bunyinya Kalau orang inginnya Kalau yang gak punya bagaimana Ya pokoknya penggorengan Mau teflon juga boleh Mau pakai kuali juga boleh Tentatif itu Mana yang tersedia di rumah Alhamdulillah kalau ada teflon Kemudian Ya itu tadi Ada alatnya Alatnya itu apa Penggorengannya tadi Karena ada Struktur yang ketiga tadi kan Bahan dan alat Bahannya tadi ada telur Yang kedua ada Minyak goreng Garam Nah wajan itu termasuk di Alatnya Termasuk di struktur yang ketiga juga Kemudian langkah-langkahnya Ini struktur yang keempat Ini pada bagian poin yang pentingnya Yang pertama Tentu Panaskan penggorengan Minyak di atas kompor Jangan dipanaskan Di matahari Kosok dua-duanya Gak matang nanti Letakkan di atas kompor Kemudian panaskan minyak Atau blue bean Atau mentega Nah yang pakai teflon Tentu tidak perlu menambah Bahkan minyak goreng Nanti langsung panaskan saja Penggorengan Kemudian pecahkan telur Di atas penggorengan Taburi garam sedikit Kemudian dibalik Siap disajikan Jangan besar-besar apinya Oh iya betul Tambahkan Tambahkan petunceng Jangan menggunakan api yang besar-besar Kemudian setelah dibalik Kemudian mungkin sudah siap disajikan Penutupnya Boleh tadi ditambahkan yang menyebut-nyebut nasi Tadi yang baik Telur ceplok atau telur matasati Sudah siap dihidangkan Dengan nasi hangat Selamat menikmati Atau mungkin selamat mencoba Membuat telur ceplok Sesuai resep yang saya sajikan Kayaknya kalau Kalau kita dengarkan Menggiurkan Jadi lapar ya mbak Iya Sahapan Telur ceplok Dan teh hangat Nah ibu paling tingkat Nah tadi sudah kita Contohnya mengenai Pembuatan Cara buat telur ceplok Sekarang kita masuk tentang Bagaimana ibu mengajarkan Cara Mengerakannya Aduh Perlu di ini nih Harus Katakannya ditulis besar-besar Ini kak Di sini ada ya Di sini ada ditulis Kakak Aduh kakak Sekarang bagaimana Kakak mengerangkan Atau mengajarkan Kalau di sekolah Langsung membawa Alat-alatnya Tentu enggak Namanya Kalau di sekolah Itu Sebetulnya masuk Teks prosedur ini Materi yang paling Menyenangkan Selain Fantasi Prosedur ini Menyenangkan Nah biasanya Ini diawani Dari Saya bukain dulu ya Boleh Dikit aja Kalau di sekolah Itu Materi ini Adalah materi Yang paling menyenangkan Selain Teks fantasi Terutama di kelas 7 Kenapa Karena ini tahapannya Mulai dari yang ringan Anak-anak belajar dulu Membuat kalimat perintah Kemudian Kita bercerita-bercerita dulu Tentang makanan Atau Kegiatan-kegiatan Yang mereka sukai Kemudian kita masuk Bahwa Kita ini Mau belajar Membuat Bahasa petunjuk Atau Teks prosedur Adalah ide-ide Dari anak-anak Misalnya Kemarin kita buat Sandlist Tapi berbeda Dengan Yang udah disajikan Itu loh Rasanya juga lebih enak Bagus itu idenya Nah mereka Explore Apa sih pengalaman-pengalaman Mungkin Menyoba-nyoba di rumah Buat makanan Apa saja Akan mereka sajikan Menjadi sebuah Teks prosedur Kemudian Saya menyampaikan Biasanya nanti setelah itu Diberikan kesempatan Untuk membuat Video Jadi prosedur yang sudah mereka rancang Itu dibuat dalam bentuk tulisan Yang sudah tertulis itu Dikumpulkan dulu Nanti Tukar dengan teman-teman di Kelas Mereka saling koreksi Eh bisa Seperti ini Dan nanti koreksi sama-sama Setelah fix Kita kemudian kumpulkan Saya nilai dulu Tuh yang bentuk tertulisnya Mbak Setelah dinilai Baru saya kembalikan lagi Mana yang harus direvisi Mana yang tidak Setelah direvisi Kumpulkan lagi Baru buat video Nah kalau untuk buat video ini Tidak di sekolahan Kalau di sekolahan kan Lumayan nanti Gurunya kenyang Itu kalau Rata-rata kan anak-anak itu Yang dibuat Teks prosedurnya itu berupa Cara membuat Membuat videonya Tidak di sekolah Hasilnya saja ya Hasil videonya maksudnya Hasil videonya Bukan hasil makanan Hasil makanan Saya agak terkejut tadi Karena sekarang Saya sudah agak-agak subur Ini Karena memang mengira Ini sudah menikmati Karena banyak diberikan Makanan tadi Sama anak-anak Jadi Mereka berkelompok Mbak Antara 3 sampai 5 orang Kemudian Boleh pilih Di rumah siapa Saya memang tidak Menghancurkan di sekolah Karena Takutnya Image-nya juga Ini ibu guru Minta dibawain makanan Nanti mereka Tidak membuat Teks prosedur Tapi beli makanan Jadi di rumah Sehingga alat-alat Orang tuanya Juga tidak rusak Lakukan seseran Di sekolah Mereka membuat di rumah Dengan syarat Harus tetap Memakai pakaian Sekolah Untuk ciri Nanti pas dipayangkan Di sekolah Oh iya betul Ini hasil dari Anak-anak SMP A SMP B Jadi Dari Dari yang sudah ditulis itu Mereka praktekan Tiga orang itu Kenapa berkelompok Padahal kan waktu menulis Mereka masing-masing Tujuannya Supaya bergantian Ada yang mau videokan Nanti kerjasama ketika Mengedit video itu Saya punya beberapa file Nanti kalau Mbak Ramah Pengen cara membuat Apa namanya Tadi sandwich Yang berbeda Dari yang dijual orang Boleh nanti Saya kirim video Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kondisi pandemi Jadi Petunjuk Sudah mulai Kita berikan ke siswa Tapi belum sampai pada Tahapan untuk Membuat video Baru saya tawarkan Kemudian Ini orang tua Alhamdulillah Kalau di sekolah kami Ini ikut belajar Mbak Jadi ada grupnya Juga orang tua Mereka yang Alhamdulillah Mengakomodir Jadi insya Allah Akan kita laksanakan juga Tapi perorangan Kita tidak izinkan Untuk berkelompok Oke Sampai disini dulu Kan masih banyak Semangat banget Kalau udah Keburu habis Kita udah gak ketemu lagi Jadi di stop dulu Sampai disini dulu Sampai tentang Bagaimana mengajarkan Nah sahabat cerdas Kita nanti akan kembali lagi Dan jangan kemana-mana ya Karena masih banyak lagi Yang akan kita Kita obrolkan Tapi bukan mengobrol loh Maksudnya kita belajar Masih data Text exposure Oke